Halo guys, jumpa lagi dengan saya Mero, kali ini saya akan memberitahu cara main dua player offline, pasti banyak orang yang bingung kan, kalau main itu bajunya pasti tereset, jadi hilang, bagaimana caranya supaya main offline? dua player, ya saya kasih tau ya, pertama kita pilih exhibition, lalu disini kita lihat ada profile kita, kita nyalakan player 2 dulu ya, kita nyalakan player 2, kita lihat ada bacaannya seperti kayak gini ya, kita oke aja, lalu setelah itu jangan dulu pencet bulat, soalnya nanti akan terbaca tidak online ya, jadi kita pelan-pelan aja, disini sudah dua player, kita pencet ke samping, lalu player 1 itu pencet bulat, karena saya pakai PS, ya confirmnya bulat, jadi saya pencet bulat ya, bulat, nah setelah itu ada bacaan, seperti kayak gini, ini jangan dipencet bulat, nanti triknya nggak masuk, jadi kita harus tekan tombol tombol home, home di player 2, lalu kita keluar, pilih daya, pilih keluar dari PS4, ingat player 2 aja loh ya, jangan lihat itu, nah keluar kita sudah keluar, nah, lalu player saat, player 2 ini sudah keluar dari PS4 ya, profilnya sudah keluar, pilih daya, pilih keluar dari PS4, dan tratался kita tidak-terdapat, nah lalu kita pencet pulat, player satunya pencet bulat, pembacaannya tidak dapat tersombong ke slapper fitur jaringan aplikasi tidak digunakan kita pencet lagi bulat pencet lagi bulat sini masih ada kan video inggrisnya tapi player 2 nya udah tidak connect tapi kita tadi sudah tekan ke samping player 2 nya nah setelah itu kalian nyalakan lagi player 2 nya nyalakan lagi akhirnya player 2 bisa gerak dia tanpa hilang patch nya nah seperti ini tuh bayar munceng, dorlun, sebisa ya kan nah jepentus, bayar munceng gitu aja caranya jadi ingat ya ini nanti kalau dari awal itu kalian nyalakan dulu player 2 nya nanti setelah di tengah-tengahnya ada tulisan yang gede itu loh itu kalian player 2 nya setelah memencet ke kanan kalian matikan keluar dari profil PS4 nah kalau sudah player 2 nya mati kalian kalian pencet bulat player 1 nya nah setelah dilihat timnya masih ada bajunya kit nya player 2 nya itu diaktifin lagi baru masuk lagi karena tadi sudah mencet ke kanan jadi tinggal milih timnya aja lagi nah nanti kalau umpamanya kalau mau main jangan main jangan main yang apa yang milih ke menu soalnya dia kalau umpamanya masuk ke menu lagi dia hilang jadi harus pakai trik jadi kalau kamu mau main cup kamu harus matiin aja player 2 nya nanti pas milih stick baru kamu nyalain paham kan tapi kalau mau sudah selesai bisa main cup ada yang menang gitu langsung kalian keluarkan lagi player 2 nya jadi dia jangan sampai ke ke menu apa menu home eh menu menu awal gitu dia kalau di menu awal itu dia terdeteksi jadi dia kalau enggak sampai situ enggak apa-apa nanti kalau mau menyemain kan main kick off biasa kalian tinggal pilih selektif aja udah usah exit kalau exit kan nanti dia ke menu kalau ke menu dia hilang lagi kalau sudah hilang lagi tuh ya dimatiin lagi player 2 nya baru ditutup lagi aplikasinya cuma player 1 aja yang bisa bisa ngelak bisa ngelak pokoknya kayak gitulah jangan pakai anu bikin aja usah baru usah apa kosong kan sudah paham kan pokoknya urutannya kayak tadi yang tadi anda lihat di YouTube tadi tuh yang saya sudah paham kan nanti kalau main kan main jangan pencet ini kalau kamu pencet ini otomatis apa aja main cup main apa pasti hilang dia tapi kalau kamu matikan dulu player 2 nya aman orang Show when kalau kamu amati kalau kamu main biasa pilih tapi pilih ini aja select tim kalau if you select tim dia nggak Anda bakal hilang deh lu tuh masih ada kan jangan pencet kembali juga, kalau anda pencet kembali kayak gini pencet kembali, hilang dia pokoknya sebatasnya milinya nyalakan player 2 nya sampai sini aja lalu dimatikan lagi baru dinyalain lagi, baru masuk lagi profilnya yang sama, kalau anda pencet kayak gini nah, di menu kayak gini itu pasti hilang dia, waktu pertama kayak gini, jadi kalau saya pencet gini, nah ada tulisan gini kan tandanya player 2 nya itu harus dimatikan, paham kan kalau aku pencet samping, tidak aku matikan, ini tidak aku matikan loh ya pasti ada bacaan hilang dia paham kan ya gitu aja pokoknya sih, kalau mau aman oke, yaudah itu aja jangan lupa klik dan subscribe, nanti saya kasih tau lagi update baju-baju baru atau enggak mode-mode baru apakah pokoknya oke, dadah